selamat menikmati 121 70 731 dari jurusan teknik elektro angkatan 2021 semester 2 UIN Sunan Gunung Jeti Bandung disini saya akan menjelaskan 6 latihan praktikum pemrograman yang telah ditugaskan oke langsung saja kita mulai ke latihan yang berkamah oke kalian sudah melihat latihan 1 yang saya sudah tulis bagaimana saya menuliskan sebuah program yaitu latihan 1 mengenai struktur ya struktur mengenai struktur oke disini saya akan menjelaskan sebuah struktur latihan pertama pertama-tama kita menuliskan sebuah include istri dio kenapa begitu karena di program ini saya menggunakan sebuah bahasa C yang mana ditujukan pada printf maupun scanf yaitu maka dari itu printf dan scanf ini adalah bagian dari bahasa C sehingga bagian yang pertama saya buat adalah include stdio dan jika kalian menggunakan sebuah bahasa C++ maka disini kalian akan menggunakan Iostream dan di dalamnya di sini juga kalian akan menggunakan C out ataupun C in oke lanjut ke bagian type d struktur type d struktur ini kalian disini akan mengelompokkan sebuah variable variable mau dari nama name umur atau yang sebagainya karena disini saya akan membuat program menentukan nama name umur nah di dalam struktur ini saya menambahkan sebuah nama yang yang dari sebuah karakter atau char yang memiliki array 20 memiliki batas array sebanyak 20 dan juga karakter name 10 dan umur integer umur kenapa disini umur menggunakan integer menggunakan integer karena disini umur karena integer sendiri adalah sebuah angka lalu disini saya akan disini saya memberi nama sebuah struktur kelompok struktur ini dengan nama mahasiswa dan main dan selanjutnya disini terdapat sebuah program inti yaitu main karena di setiap program pasti ada sebuah main dan di dalamnya terdapat mahasiswa dan juga MHS MHS ini adalah singkatan dari mahasiswa agar tidak panjang dan yang berisikan sebuah nama name dan juga umur disini saya sudah memasukkan sebuah nama name umur karena di program ini saya tidak memasukkan secara langsung atau secara otomatis yang sudah terdaftar di program contohnya saya menambahkan nama rina dan juga namenya adalah 192 dan umurnya adalah 19 dan kenapa angka 19 ini tidak di dalam tanda petik 2 karena 19 ini merupakan sebuah integer yang mana integer tersebut tidak termasuk ke dalam tanda petik ini nah printf ini lalu printf ini adalah sebuah output yang nantinya kita akan muncul di sebuah command prompt nah printf ini saya menambahkan nama, name dan juga umur di nama ini karena menggunakan karakter maka disini saya menggunakan %s dan juga dan tidak lupa untuk memanggil sebuah program ini agar bisa memunculkan sebuah nama di %s menggunakan mhs.nama begitu pun dengan name menggunakan %s dan juga mhs.name tetapi di umur karena umur ini menggunakan sebuah integer maka dituliskan adalah %d ini masuk ke dalam sebuah integer nah tidak lupa dan sama halnya tidak lupa memanggil dengan mhs.umur begitu saja penjelasan latihan satu ini kita next lanjut ke latihan kedua oh iya mohon maaf disini saya lupa menampilkan sebuah compile-nya atau sebuah command prompt-nya disini kita akan merunning sebuah program ini dengan meng-compile dan akan muncul seperti ini nah bisa kalian lihat disini sudah sesuai dengan urutannya namanya adalah Rina umurnya adalah 192 name-nya adalah 192 dan umurnya 19 tahun mohon maaf tidak ada kesalahan begitu saja dari penjelasan saya kita lanjut next ke latihan kedua selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut ke latihan kedua seperti biasa di awal-awal kita penambahkan include stdi karena kita di dalam sini adalah menggunakan sebuah bahasa si nah di latihan kedua ini adalah sebuah struktur bersarang yaitu atau atau sebuah struktur ganda tidak hanya satu bisa dilihat disini disini saya menambahkan dua struktur yaitu yang pertama struktur nilai yang berisikan karakter matkul dengan array 20 dan juga float IP maksud dari float ini adalah sebuah angka desimal dan lalu terdapat sebuah struktur mahasiswa yang berisikan sebuah karakter nama dengan array 20 dengan karakter NIM dengan array 10 dan juga nilai n1 n1 nilai n1 ini nanti akan menghubungkan antara struktur mahasiswa ini dengan struktur nilai yang ada di atas oke seperti biasa kita menambah 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 sebuah struktur ini dengan mahasiswa dan juga nilai lanjut ke bagian inti program inti dan disini kita menggunakan apa memang memanggil struktur mengalui mahasiswa dan juga disingkat dengan MHS yang berisikan sebuah karakter RINA dan juga karakter NIM 192 dan juga karakter pemprograman dan juga float angka 4 kenapa disini saya menambahkan kurung kurawal di dalam kurung kurawal yang lainnya karena disini saya karena disini terdapat dua struktur yang secara bersamaan kita lihat di bagian printf nya di dalam printf nya saya memasukkan nama dengan karakter dengan karakter sehingga %s dan juga NIM karakter NIM dan %s maupun matkul dengan %s dan tetapi IP disini saya menggunakan titik 2F nah float ini menggunakan F ini adalah sebuah float maka disini kita bisa lihat di akhir untuk memanggil sebuah program ini kita menambahkan mahasiswa nama seperti ada di dalam struktur ini dan juga mhs NIM terdapat di dalam mahasiswa tetapi disini kita memanggil sebuah mahasiswa karena matkul dan IP ini adalah nilai maka kita menambahkan pula N1 karena di dalam mahasiswa terdapat nilai N1 dan juga ditembakkan ke struktur yang lainnya yang ada yang berada di dalam nilai contohnya matkul kita tembakan ke karakter matkul yang ada di sebuah nilai begitu pun IP kita berawal dari mahasiswa sebuah karakter sebuah struktur mahasiswa yang terdapat di N1 dan juga ditembakkan ke struktur yang lainnya yang yang bernama nilai yaitu float IP maka hasil akhir program ini kita akan compile atau running dan hasilnya akan seperti ini seperti sama aja tetapi beda programnya sedikit beda programnya kita bisa lihat nama adalah Rina sudah tepat mohon maaf nilai eh nilai eh 192 atau kuliah pemrograman betul dan IP adalah 4 segitu saja latihan penjelasan latihan yang kedua dari saya kita lanjutkan ke latihan ketiga selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke sekarang kita ke latihan tiga di latihan tiga ini saya akan menjelaskan sebuah rakaian struktur sebuah program struktur yang bernama program penentu kehadiran mahasiswa yang kurang dari 80% seperti biasa hal yang dilakukan pertama kita adalah menggunakan include stdio tetapi disini saya menambahkan sebuah include konio.h berbeda dengan program program latihan sebelumnya kenapa karena di program ini saya menambahkan sebuah kata sebuah program yang bernama gage 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 ini diperuntukkan untuk pada saat kita membuka membuka sebuah command prompt nya sebuah command prompt nya pas kita membuka sebuah command prompt nya tidak akan dengan close atau yang disebut dengan force close tiba-tiba keluar nah jika kita menggunakan gage ini maka kita pada saat membuka program akan berhenti untuk menunggu perintah dari kitanya sendiri begitu lanjut tidak lupa disini karena menggunakan struktur latihannya saya menambahkan struktur mhs atau atau mhs ini singkatannya dari mahasiswa disini terdapat sebuah karakter nama dengan batas arah 80 dan juga integer nim dan flood presensi ini maksudnya nantinya kita mengisi sebuah nilai yang bisa jadi angkanya tersebut adalah sebuah desimal contohnya 80,5 80,6 90,5 dan yang lain-lain lanjut disini sama seperti program sebelumnya mhs ini dimasukkan ke dalam sini tetapi saya disini memisahkan namanya tersebut dan juga menambahkan sebuah array yang bernama kelas yang batas array 40 gunanya apa kelas ini nantinya akan akan memanggil sebuah output input yang ada di comment from yang yang sudah kita isi secara yang sudah kita isi melalui diri kita sendiri jadi kita bebas mengisinya dengan apapun mau nama nim dan juga nilainya dan batasnya adalah 40 jadi jika kita melewati batas 40 batas angka atau huruf sebanyak 40 maka tidak akan terbaca nah lanjut ke program inti integer main disini di dalamnya kita menambahkan sebuah variable dengan menggunakan integer yaitu n i dan juga count gunanya apa nanti kita ketahui yang pertama kita memasukkan sebuah output yang bernama memasukkan jumlah mahasiswa nah disini kita nanti pertama-tama kita akan memasukkan jumlah banyaknya mahasiswa kita bebas mengisinya berapapun mau 1 mau 2 mau 3 dan lain-lain nah karena disini kita yang memasukkannya sendiri bukan sudah tercantum di dalam programnya maka disini kita menggunakan scanf tidak lupa % karena output ini menunjukkan sebuah angka dan juga done nah beda dengan program sebelumnya program sebelumnya kita tidak menambahkan sebuah angka apapun atau huruf apapun maka program sebelumnya tidak menggunakan simbol done nah tetapi di latihan ini karena kita yang memasukkannya sendiri maka kita menambahkan done dan n maksud n ini kita hanya menambahkan sebuah variable maka n ini terdapat di bagian banyaknya jumlah mahasiswa di sini kalian bisa menggantinya dengan huruf apapun sesuai keinginan kalian nah oh iya saya lupa menjelaskan apa itu printf slash n di latihan sebelumnya maksud dari printf slash n ini adalah untuk 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 menghentikan sebuah 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 kalimat yang ada di output atau sebuah kata sebuah angka d dan output yang menghentikan atau menyudahkan sebuah kalimat tersebut yang nantinya si kata ini akan berlanjut di baris baru atau dengan kalau bahasa wordnya mah membuat baris baru begitu nah lanjut kita menggunakan perulangan yaitu for nah untuk i sama dengan 0 maksudnya ini adalah jika untuk i nya ini berawal asalnya berawal dari angka 0 dan i kurang dari n maksudnya i ini si i ini akan kurang dari angka yang sudah kita masukkan misalnya angka yang pertama kita sudah masukkan disini adalah 5 maka si i ini akan pasti lebih kurang eh pasti kurang dari angka 5 jadi misalnya 0 1 2 3 4 nah dan juga tidak lupa i plus plus maka setiap angka akan bertambah mulai dari 0 1 2 3 dan seterusnya oke di dalam for kita menuliskan sebuah output input output printf atau scanf nah di yang pertama saya memasukkan sebuah nama mahasiswa ke d persen d maksudnya persen d ini nantinya persen d ini akan muncul sebuah angka secara otomatis misalnya misalnya sebuah secara otomatis dan juga tidak lupa ditembakkan dipanggil menggunakan i plus 1 maksudnya apa setiap kita memasukkan i ini maka akan otomatis bertambah 1 nah misalnya kita memasukkan nama pertama nah nanti persen d ini akan berubah menjadi angka 1 karena disini programnya kita yang memasukkannya sendiri maka kita menggunakan scanf dan tidak lupa karena ini sebuah karakter nama maka kita menggunakannya persen s dan juga tidak lupa menggunakan kelas tidak lupa arraynya yaitu i yaitu i dan juga nama tidak lupa dan simbol dan karena kita memasukkannya sendiri begitu pun printf nim dan juga presensi nah tetapi yang di presensi ini karena menggunakan float float presensi maka scan di dalam scanf nya ini adalah persen f bukan persen d atau persen s dan persen d ini adalah sebuah integer karena nim adalah integer int gitu dan lanjut nah disini kita deklarasikan count itu adalah 0 count yang pertama itu adalah 0 nah lalu kita menggunakan menambahkan sebuah output nama dan di mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80% adalah titik 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 nantinya disini akan kita akan membuat program yang mana kalau misalkan mahasiswa kurang dari 80% maka akan ditampilkan di sebuah program tetapi yang lebih dari 80% tidak akan ditampilkan hanya yang kurang dari 80% nya saja nah kita menggunakan penolongan lagi untuk for untuk i sama dengan 0 seperti biasa i itu berasa berawal dari angka dasarnya adalah 0 dan i itu kurang dari n n ini masih menggunakan n yang berada di banyaknya mahasiswa dan tidak lupa i plus plus maka angka i ini akan selalu bertambah nah dalamnya juga kita menggunakan if nah jika kelas arah i presensi ini tuh kelas presensi yang ada di atas ini kurang dari angka 80 80% maka akan ditampilkan di dalam printf printf s persen s nim persen d dan tidak lupa kita panggil dengan kelas i nama dan kelas i nim jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang memasukkan presensi nya kurang dari 80% maka printf ini akan berjalan dan menampilkannya di sebuah comment from begitu dan cone sama dengan cone plus 1 ini apa? ini digunakan untuk sebuah nomor nomor 1 nomor 2 dan sebagainya yang ada di depan nah jadi misalkan ada yang kurang dari 80% nya lebih banyak maka disini di awal di awal kalimat maka terdapat sebuah angka 1 2 3 karena dipanggil oleh cone cone ini adalah cone cone ini adalah sama dengan cone plus 1 asalnya cone nya 0 ditambah 1 maka 1 ditambah lagi 1 maka jadi 2 dan seterusnya disini ada terus berulang-ulang sehingga batas dari jumlah banyaknya mahasiswa ini lanjut jika cone nya itu sama dengan 0 atau tidak ada tidak ada yang kurang dari 80% maka printf output akan memunculkan bahwa tidak ada mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80% cukup nah dan printf ini hanya untuk menampilkan memperindah saja di sebuah command prompt nya jika kalian tidak menggunakan ini maka tidak apa-apa nah gauge ini seperti yang tadi saya sudah bilang ini berpengaruh pada saat kita membuka sebuah command prompt nya atau sebuah exit nya sebuah exit nya jadi kita tidak membuka di sebuah defisi plus plus nya ini tetapi langsung ke exit nya maka tidak akan secara tiba-tiba close sendiri atau first close jadi tidak akan berhenti dan juga terakhir return 0 kembali semua ini program ini akan kembali ke angka 0 nah cukup sekian penjelasan latihan 3 dari saya maka saya akan lanjut ke latihan selanjutnya yaitu latihan keempat oh iya mohon maaf saya kelupaan lagi lupa lagi bahwa saya tidak menampilkan sebuah compile nya nah disini saya akan menampilkan sebuah running atau compile dari program ini kita coba compile nah disini kita terdapat sebuah talimat yang disuruh memasukkan jumlah mahasiswa misalkan saya akan memasukkan jumlah mahasiswa sebanyak 2 kita masukkan 2 oke nah disini terdapat muncul sebuah nama nama ke 1 nah tadi sudah saya bilang bahwa %d ini akan muncul angka muncul angka-angka kita masukkan saja misalkan nama saya sendiri yaitu ihsan nah masukkan pula NIM mahasiswa ke 1 NIM nya misalnya bebas kalian misalkan saya 120 dan tidak lupa masukkan presensi mahasiswa ke 1 misalkan saya mempunyai nilai yang lebih dari 80% misalkan saya dapat nilai 87 oke nah lanjut ini jika semua nama NIM presensi ini sudah diisi maka akan dilanjutkan ke mahasiswa selanjutnya misalkan misalkan saya isi nama Kamil nah dilanjutkan dengan NIM NIM nya 125 misalkan saya mengisi 125 disini kalian bebas mengisinya dengan nama NIM presensi apapun oke kita lanjut masukkan presensi mahasiswa misalkan ini di bawah 80% berarti 77 kita coba oke kita enter saja nah disini kita bisa lihat bahwa nama dan NIM mahasiswa yang memiliki kehadiran kurang dari 80% adalah Kamil dengan NIM 125 kenapa karena si Kamil ini memiliki nilai kehadiran 77 sedangkan sedangkan kehadiran itu adalah 80% maka kalau kurang maka akan ditampilkan segitu dan jika lebih dari 80% tidak akan muncul di programnya segitu sekian dari saya kita lanjutkan ke latihan selanjutnya terima kasih terima kasih oke kita lanjutkan ke latihan yang keempat seperti biasa dari program program sebelumnya di sini kita menambahkan include stdio karena kita menggunakan bahasa C nah tetapi di latihan keempat ini di sini saya tidak akan membuat program seputar struktur tetapi di sini saya akan menjelaskan program tentang sebuah pointer nah latihan keempat ini adalah program mengubah isi variable melalui pointer di dalam program inti ini saya menambahkan variable x dan y berupa integer yang mana x ini mula-mula angkanya adalah 87 oke dan pointer px adalah integer nah pointer ini dilambangkan oleh bintang maksud dari bintang ini adalah pointer maka si px px ini adalah sebuah pointer oke dan selanjutnya saya memasukkan sebuah rumus rumus variable bahwa x itu adalah 87 mula-mulanya dan px sama dengan alamat variable x maksud dan di sini bukan bukan sesuatu yang kita masukkan kayak program sebelumnya tetapi dan ini melambangkan ada melambangkan sebuah alamat alamat dari si x nah alamat x ini sendiri alamat variable x ini sendiri jadi bernilai 87 karena si x ini nilainya 87 dan px ini merujuk ke alamat px ini adalah sama dengan alamat dari sebuah variable x yang mana variable x ini adalah 87 oke jadi px ini sama dengan 87 dan y sama dengan pointer px pointer px ini adalah pointer px yang mana px ini adalah 87 kenapa 87 karena dari alamat x alamat x adalah px dan px ini adalah pointer px bisa disebut pointer variable px x dijadikan pointer variable px maka y itu sama dengan 87 oke nah lanjut ke outputnya disini saya tidak menggunakan scanf karena scanf digunakan untuk untuk user pengguna untuk mengisi sendiri oke printf saya memasukkan alamat x karena disini semuanya integer maka disini maka disini menggunakan %d tetapi disini ada %p %p ini apa %p digunakan khusus untuk sebuah alamat alamat pointer oke bisa dilihat dari alamat x output alamat x adalah %p kenapa %p karena yang memanggil alamat x adalah alamat variable x itu sendiri bukan sebuah nilai melainkan sebuah alamat nanti kita bisa buktikan pada saat kita meng-compile nya oke kita lanjut dulu yang kedua isi px isi px itu adalah %p kenapa %p meskipun px ini tidak ada simbol dan tetapi kita lihat dari rumus sebelumnya yang di atas ini bahwa px itu adalah sama dengan dan x maka atau alamat x maka px ini sama dengan alamat x yang di atas makanya disini adalah %p bukan %d selanjutnya isi x sama dengan %d dan dipanggil oleh variable x bukan alamat oke nah bisa dilihat %d x x itu berapa x itu 87 sudah diketahui oke dan yang 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 selanjutnya nilai yang ditunjukkan oleh px oke nilai %d kenapa %d karena meskipun kondisinya pointer px karena pointer px menunjukkan sebuah sebuah px dan px itu adalah alamat variable x alamat variable x sudah diketahui bahwa nilainya adalah 87 maka px pun nilainya 87 eh mohon maaf salah pointer px ini yaitu sama dengan y dan ok y y y pointing and y pening y Maka, nilai pointer PX ini berisikan sebuah nilai, bukan sebuah alamat. Dan selanjutnya nilai Y. Nilai Y tentu saja pasti bernilai angka, yaitu %D. Dipanggil oleh Y. Y itu kan sudah mempunyai rumus Y semengan pointer PX. Dan pointer PX itu adalah 87. Bersihkan nilai, kita buktikan di sebuah compiler. Kita running dulu, kita bisa lihat, kita bisa lihat alamat di sini, alamat X berisikan sebuah alamat. Nah ini adalah sebuah alamat, bukan sebuah nilai. Begitupun isi PX, isi PX adalah sebuah alamat. Dan isi X, nilai yang ditunjukkan oleh PX, dan juga nilai Y adalah sebuah nilai. Kenapa 87? Karena sudah diketahui dari awalnya bahwa X itu sama dengan 87. Oke, cukup sekian penjelasan latihan keempat dari saya. Kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke latihan yang kelima. Di latihan kelima ini, saya membuat sebuah program yang mengakses dan mengubah isi suatu variable pointer. Tidak lupa, yang langkah pertama kita menggunakan include stdio. Dan di selanjutnya, di program inti, saya menggunakan sebuah variable float. Deklarasi variable float, yang mana D sama dengan 54,5F dan juga pointer PD. Oke, selanjutnya saya membuat sebuah output yang mana isi D mula-mula sama dengan %K. Dan akan dipanggil variable D, yang mana variable D ini sudah mempunyai isi yaitu 54,5F. Dan, oh iya, %G ini adalah sebuah bilangan real. Seperti %F, %E, itu sama saja. Lanjut, disini saya memasukkan rumus bahwa PD itu sama dengan alamat D. Dan alamat D ini sudah diketahui bahwa isinya adalah 54,5. Dan pointer PD ini, jika saya tambahkan, ditambahkan 10, maka si outputnya nanti, isi D-nya sekarang akan bertambah. Bukan seperti mula-mulanya, yaitu 54. Tetapi setelah ditambahkan 10, maka akan bertambah dari 54,5 menjadi 64,5. Sebaliknya jika, ininya, min sama dengan 10, maka si 54,5 ini bukan bertambah, melainkan berkurang menjadi 44,5. Oke, mengerti? Kita coba running, compile. Nah, kalian bisa lihat, disini asalnya isi D mula-mula 54,5. Dan di rumusnya, bahwa PD itu ditambahkan 10, maka isi D sekarang adalah 64,5. Gitu. Mengerti? Oke. Penjelasan latihan 5, segitu dulu. Kita lanjutkan ke latihan yang ke-6. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang terakhir, itu latihan 6. Latihan 6 ini menjelaskan sebuah program penggunaan pointer untuk bilangan Fibonacci. Seperti biasa, program ini menggunakan include stdio.h Dan ditambahkan include stdlib.h dan juga define max 20. Maksud define max ini adalah seluruh program yang ada di sini maksimal hanya sampai dengan 20. Lalu kita menggunakan variable pointer Fibonacci sebagai deklarasi dengan menggunakan integer. Dan di dalam, kenapa deklarasinya di luar? Agar menandakan bahwa deklarasi variable ini mencakup ke semua, ke seluruh program yang ada. Misalkan ada sebuah fungsi yang baru. Nah, deklarasi ini akan connect ke fungsi yang lain tersebut. Tidak hanya main saja. Lalu masuk ke program inti. Di sini kita deklarasikan sebuah variable i dengan menggunakan integer. Juga rumus Fibonacci sama dengan integer. Dikali malok max. Dikali size of integer. Maksudnya apa? Malok max x size of integer ini. Sebuah malok menghitung alokasi memori dari perkalian antara ukuran max dengan ukuran size of. Sama inti. Size of inti. Gitu. Kita menggunakan rumus. Selanjutnya, pointer Fibon ditambah 1 adalah 1. Dan pointer Fibon ditambah 2 sama dengan 1. Maka, meskipun kita menggunakan plus 1 dan plus 2, hasilnya akan tetap 1. Lanjut. Kita menggunakan perulangan. Untuk i sama dengan 3. Berarti, i ini mula-mula angka 3. Dan i ini akan kurang dari sama dengan max. Berarti, i ini kurang dari sama dengan 20. Oke. Dan i ini akan selalu bertambah. Selalu bertambah. Oke. Di dalam for, dimasukkan rumus pointer Fibon tambah i. i-nya yang ada di sini. Sama dengan pointer Fibon ditambah i dikurang 2. Ditambah pointer Fibon ditambah i kurang 1. Maka outputnya. Pointer D. Persen D. Bilangan Fibon ditambah i pertama adalah titik-titik max. Waktu ini nanti akan muncul sebuah isinya yang ada di dalam sini. Dan menggunakan perulangan lagi. Untuk i sama dengan 1. Jika i sama dengan mula-mula 1. Maka i kurang dari max. Kurang dari 20. Dan i selalu bertambah. Dan terakhir outputnya. Persen D. Dan juga dipanggil oleh. Persen. Dipanggil oleh pointer Fibon plus i. Yaitu yang ini. Ini rumusnya. Rumus dari ini. Dan persen D akan muncul di antara ini. Oke. Kita coba. Running. Kita bisa lihat. 20 ini dari persen D. Persen D yang maksimal 20. Bilangan Fibon masih percama adalah 1. 1. Tambah 1. Tambah 3. Tambah 5. Tambah 8. Dan seterusnya. Ini rumusnya. Pointer Fibon ditambah i dikurang 2. Ditambah pointer Fibon ditambah i kurang 1. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mau dari kata. Ataupun penjelasan. Mohon dimaafkan. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.